Menjelang pemilihan Kepala DERH atau Pilkada Serentak November 2024 mendatang, Dewan Pers mengingatkan pers atau jurnalis di Kalimantan Barat agar patuh pada kode etik jurnalistik. Dalam setiap pemberitaannya, mengingat jurnalis juga turut berperan dalam mewujudkan pilkada berkualitas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Muhammad Agung Dharma Jaya, dalam jumpa pers di salah satu hotel di Pontianak, usai membuka kegiatan uji kompetensi jurnalis Kalimantan Barat Jumat Siang 26 Juli 2024. Agung menegaskan jurnalis di Indonesia, termasuk para awak media di Kalimantan Barat, untuk bersikap netral dalam pemberitaan semua pasangan calon kontestan Pilkada Serentak 2024. Sehingga publik tidak dibuat bingung, tetapi dapat tercerahkan dengan pemberitaan-pemberitaan positif yang dihasilkan oleh jurnalis. Agung juga mengingatkan jurnalis sejatinya memiliki peran, dan bahkan menjadi salah satu penuntuh sukses tidaknya perhelatan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, apabila jurnalis maupun medianya tidak memegang prinsip netralitas, bukan hanya publik yang akan dirugikan, tetapi medianya juga. Ini terkait dengan bagaimana pemerintah teman-teman jurnalis. Yang pertama, balik lagi tadi saya mengingatkan bisnis general, bisnis kepercayaan publik. Jadi kalau sampai kemudian ada teman-teman yang hari ini kemudian bisa jadi imbauan tadi yang sampaikan oleh depan, yang terkibatnya cuti. Tapi kalau saya beri tadi 9 minta berhenti, yang dirugikan kalau itu tidak dilakukan, tentunya tidak hanya publik, medianya. Karena kenapa? Mohon maaf. Kalau media Anda berafiliasi misalnya dengan warna tertentu, yang sebut warnanya hijau, kemudian Anda yang lain tidak satu paham dengan warna bergera Anda, maka tentunya publik tidak akan baca media Anda. Ini juga bagian pilihan yang rasional. Jadi saya rasa ini menjadi penting, menjadi catatan. Yang kedua, bahwa siapa yang bisa menjambil ketika Anda posisinya yang bekerja di situ, ya itu juga poin kesahit politik. Sebagai lembaga independen yang salah satu tujuannya untuk melindungi kemerdekaan pers, Agung juga meminta kepada jurnalis yang terlibat politik praktis untuk mundur atau setidaknya mengambil cuti. Menurutnya, Peres Nasional harus benar-benar bersih dan berjalan pada koridornya sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat dipercaya publik. Agustina Eva Karolin, Ruai TV, Muartakan